Intro Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi disini bersama gue IPD Kali ini gue bakal ngebawain alut cerita film dari Thailand Dengan judul Classic Again Film ini rilis pada tahun 2020 Merupakan film yang di remake dari film Korea Selatan tahun 2003 Dengan judul yang sama Menceritakan sebuah cinta segitiga yang juga berhubungan dengan masa lalu orang tua mereka Bagaimana keseruan akan kisah cinta segitiga dahulu dan sekarang? Tapi sebelum kita mulai ke videonya Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe dulu dong Udah? Oke guys langsung aja kita ke videonya Di awal film terlihat dua sahabat yang tampak begitu akrab Bernama Bota dan Poppy Sedang mempromosikan film drama mereka di aula kampus Saat itu Bota melihat seorang pria dan memotret tanpa sepengetahuan pria tersebut Pria itu bernama Non Seorang mahasiswa jurusan arsitektur Tampaknya Bota dan Poppy sangat tertarik dengan pria itu Mereka berdua pun sering membicarakannya Poppy terlihat terang-terangan menjelaskan rasa sukanya itu Sedangkan Bota dia lebih memilih mengamati pria yang disukainya itu dari kejauhan Singkat cerita Bota menemukan kotak di lemari sang ibu Kotak itu berisi diari, jepit rambut, kaset dan tumpukan surat yang masih terbungkus dengan rapi Saat membacanya Bota tersenyum Karena isinya begitu puitis dan romantik Setelah itu Bota membaca semua surat dan cerita di dalam kotak tersebut Bahkan Bota pun menceritakan kisah ibunya itu kepada Poppy sahabatnya Mendengar cerita dari Bota, Poppy pun tertarik Dia mengusulkan agar kisah itu menjadi sebuah pertunjukan di klub drama mereka Awalnya Bota menolak Namun akhirnya ia pun setuju dan mulai menulis naskahnya Cerita pun beralih ke masa lalu Hiduplah seorang pria yang sangat romantis Ia bernama Kajon Seorang siswa SMA biasa yang tinggal di sebuah desa Suatu ketika saat duduk di bank mobil pick up bersama teman-temannya Ia melihat cewek cantik yang datang ke desanya Ia adalah ibu Bota yang bernama Dalah Saat itu Dalah sedang pergi liburan ke rumah kakeknya Kajon yang melihat Dalah sungguh terpesona akan paras Dalah Ternyata Dalah juga tertarik dengan Kajon Itu terlihat ketika ia tidak melepaskan tatapannya Dan tersenyum kepada Kajon Ternyata mereka berdua dipertemukan kembali Saat itu Dalah memerugoki Kajon yang hendak mencuri ikan milik kakeknya Karena takut akan dilaporkan Kajon menjanggupi permintaan Dalah yang ingin melihat rumah hantu di seberang danau Keesokan harinya Dengan perasaan canggung Kajon membawa Dalah pergi ke rumah hantu itu Setibanya di sana Mereka tidak menemukan apa-apa Selain binatang Setelah itu mereka terjebak di sana Karena hujan deras di wilayah itu Sehingga sampan yang mereka bawa Hanyut ke tengah danau Hari itu pun lantas berubah Menjadi hari yang sangat panjang Karena banyak hal indah yang mereka lakukan bersama Di saat itulah Kajon menunjukkan sikap romantisnya kepada Dalah Di saat itu juga Karena terkesan dengan romantisnya Kajon Dalah memberikan sebuah kalung kepada Kajon Sebagai ucapan terima kasih Sayangnya pertemuan itu berakhir dengan kesedihan Saat itu kakek Dalah yang khawatir mencari Dalah dengan warga di sana Lantas ayah Kajon mendapatkan masalah akan hal itu Semenjak kejadian itu Kajon dan Dalah tidak bertemu lagi Beberapa minggu kemudian Kajon bertemu dengan seorang siswa yang bernama Tanil di sekolahnya Tanil meminta Kajon membuatkan surat romantis Dimana surat itu akan diberikan kepada Dalah Gadis yang akan dijodohkan kepada Tanil Melihat foto itu dan mendengar ungkapan dari Tanil Membuat Kajon begitu sedih Namun Kajon tetap bersedia membuatkan surat untuk Tanil Karena Kajon berfikir bahwa itu adalah peluangnya Agar bisa kembali berhubungan dengan Dalah Singkat cerita surat yang dibuat oleh Kajon pun dibalas oleh Dalah Sebagai bentuk terima kasih Tanil mengajak Kajon untuk melihat pertunjukan Dalah di sekolahnya Saat itu Kajon hanya bisa melihat Dalah dari kejauhan Karena ia tahu bahwa pujaan hatinya itu akan dijodohkan kepada temannya sendiri Setelah itu Dalah menyelinap pergi dari keluarga Yang sedang berkumpul untuk bertemu dengan Kajon Kajon sangat bahagia Karena Dalah pergi menemuinya Dan juga Dalah masih mengingat dirinya Beralih ke masa depan Bota yang sudah merilis naskahnya itu Melihat sesi latihannya Saat itu Poppy menjadi tokoh perempuan Dan lawan mainnya itu adalah Non Pria yang mereka berdua sukai Poppy lantas mengenalkan Non kepada Bota Hal itu membuat Bota canggung dan salah tingkah Dan cerita pun beralih ke masa lalu Kajon dan Tanil pergi ke sebuah pesta Saat bertemu dengan Dalah Mereka berpura-pura tidak saling mengenal Mereka pun berdansa dan saling tukar kabar Dengan sebuah bisikan di antara mereka Setelah itu mereka diam-diam bertemu dan saling berpelukan Dengan bahagia tentunya Seakan dejavu kejadian tersebut juga terjadi di masa depan Dimana Bota diminta Poppy untuk mengganti latihan menari bersama Non Meskipun canggung ia sangat bahagia dan menikmati kesempatan Yang datang padanya itu Di malam harinya Poppy mengajak Bota pergi ke sebuah kafe Karena Non akan berjanji akan mentraktir mereka Karena mereka berulang tahun Non pun memberikan hadiah untuk mereka berdua Setelah Bota pulang dan menerima kado itu Ternyata kado tersebut berisi sebuah diari Bota semakin heran Ketika ia melihat tulisan di awal diari itu Mirip dengan surat ibunya Lalu cerita pun beralih ke masa lalu lagi Tanil meminta pendapat Kajor untuk memberikan hadiah kepada Dala Saat itu Kajor melihat penjepit rambut yang sangat indah Lantas Tanil yang melihat keindahannya juga mengambil dari tangan Kajor Ia berpikir ini adalah hadiah yang sangat bagus Untuk diberikan kepada Dala Padahal sebenarnya Kajor berniat membali penjepit itu dengan uangnya Untuk diberikan kepada Dala Cerita pun berlanjut Tanil berjumpa dengan Dala Ia lantas memberikan hadiah yang ia siapkan kepada Dala Meskipun awalnya hanya perjodohan Namun Tanil mulai jatuh cinta kepada Dala Dan menyatakan perasaannya Dala merasa tidak enak dan lalu bercerita kepada Kajor Sebagai sahabat Kajor juga merasa bersalah Karena ia telah mengkhianati temannya sendiri Padahal Kajor tahu sendiri bahwa Tanil sangat menyukai Dala saat itu Lalu Dala meminta Kajor untuk menjauhinya Ia pun memutuskan untuk tidak memilih siapapun Di antara mereka berdua Supaya tidak ada yang tersakiti Namun Kajor tidak ingin berpisah dengan Dala Ia pun terus berusaha menemui Dala Kapanpun dan dimanapun Agar mereka tidak berpisah untuk yang kedua kalinya Meskipun awalnya Dala selalu menghindar Namun Dala tidak bisa membohongi dirinya sendiri Yang juga memiliki perasaan cinta kepada Kajor Beralih ke masa depan Cerita yang hampir sama pun ikut terjadi Saat hujan yang mengampiri Bota Non memayungi Bota dengan jaketnya Dan mengantarkan Bota ke perpustakaan Saat itu Bota terlihat bahagia Namun ia masih menyembunyikan perasaannya itu Sehingga cerita Bota melihat Poppy bersedih Karena cintanya kepada Non ditolak Non berkata bahwa ia telah menyukai seseorang Mendengar hal itu Bota juga menyerah mengejar cinta Non Dan beralih ke masa lalu lagi Kajor menceritakan semuanya kepada Tanil Tentang hubungannya dengan Dala Namun Tanil pun tidak marah Ia pun sudah merasa curiga Terutama saat ia melihat kalung ibu Dala Yang kini dipakai oleh Kajor Tanil merelakan Dala untuk Kajor Tanil malah memberikan bantuan Agar Kajor terus mengirimi surat kepada Dala Menggunakan namanya Agar orang tua Dala tidak curiga Sayangnya kebenaran surat itu diketahui oleh keluarga mereka Tanil dimarahi ayahnya yang terlalu berambisi Menjodohkan anaknya dengan Dala Yang merupakan anak anggota parlemen Merasa tertekan Tanil lantas mencoba mengakhiri hidupnya di sekolah Namun untungnya Kajor datang Dan berhasil menyelamatkan sahabatnya itu Kejadian tersebut membuat hubungan Kajor dan Dala pun retak Dengan berat hati Kajor pun memilih pergi dan menghilang dari hadapan Dala Beberapa tahun kemudian Dala yang telah selesai kuliah Tidak sengaja bertemu dengan Tanil Mereka pun saling bercengkerama Kemudian Dala pun menanyakan kabar Kajor yang sudah lama tidak saling bertemu Tanil membawa Dala di mana dia bisa melihat Kajor Ternyata saat itu Kajor menjadi seorang tentara Yang akan berperang membela negaranya Dengan perasaan bahagia Dala memanggil Kajor Kajor pun menoleh dan melihat Dala sesaat Lalu ia kembali membuang mungkanya Kajor tak kuasa melihat wanita pujannya itu Sementara ia akan pergi tanpa tahu dia akan kembali dengan selamat atau tidak Dala pun terus mengejarnya Ia berusaha memberikan kalungnya kepada Kajor Kajor semakin tidak tega melihat pujaan hatinya itu sedih Akhirnya ia berbalik dan mengambil kalung tersebut Dala dan Tanil berpesan agar Kajor pulang dengan selamat Di medan pertempuran Kajor terus berperang untuk negaranya Sayangnya saat itu ia kehilangan kalung pemberian Dala Ia berusaha kembali dan mengambil kalung itu Namun kejadian tak terduga menimpanya Kajor pun terkena ledakan saat akan kembali untuk membantu temannya Ia pun tersungkur dan pingsan Cerita berlanjut pada beberapa tahun kemudian Kajor dan Dala bertemu kembali Saat itu Kajor berkata bahwa ia telah menikah Dala yang mendengar hal itu pun kecewa Namun Dala semakin sedih mengetahui bahwa Kajor telah kehilangan pengelihatannya Setelah itu Kajor mengembalikan kalung milik Dala Namun Dala menolak dan berkata bahwa kalung itu telah menjadi milik Kajor Saat Dala pertama kali memberikannya kepada Kajor Mereka pun menangis terharu di hari itu Pertemuan itu adalah yang terakhir kalinya bagi mereka berdua Sebelum akhirnya Kajor meninggal dan kisah cinta mereka berakhir Di masa depan pertunjukan drama tentang kisah cinta antara Dala dan Kajor Sedang ditampilkan Saat itu Bota menyadari bahwa ia tidak ingin kisah cintanya berakhir sama seperti ibunya dahulu Ia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Non Tentu saja hal itu membuat Poppy marah dan pergi meninggalkan mereka Setelah kejadian itu Non datang menemui Bota dan menyatakan perasaannya Karena ternyata selama ini ia telah menyukainya Mengetahui hal itu Poppy akhirnya mengerti dan merelakan mereka berdua bersama Cerita pun kembali ke masa lalu Sebelum Kajor meninggal Dia menitipkan sebuah kotak untuk diberikan kepada Dala Saat itu terungkap Kajor menikah setelah Dala menikah dengan Tanil Kajor pun menutupinya saat bertemu dengan Dala Supaya Dala merelakan dan tidak mengharapkan dirinya lagi Setelah menikah Kajor dikaruniai satu orang anak laki-laki Yang tidak lain tidak bukan adalah Non Di masa depan Bota dan Non menyadari Bahwa mereka telah bertemu waktu kecil Setelah itu Non memberikan kalung mendiang ayahnya itu kepada Bota Lalu Bota memakainya dan mereka pun bahagia satu sama lain Dan tamat Menurut gue film ini sangat menarik untuk ditonton Meskipun film ini merupakan film remake Namun versi Thailand membuat film ini terlihat lebih segar Adegan romantis yang ada juga tidak membuat penonton jenuh dan bosan Karena disisipi dengan beberapa komedi Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah Jangan membiarkan kegagalan masa lalu membuat Anda berhenti berjuang Tetaplah mencapai keinginan apabila itu adalah hal yang terbaik untuk dirimu Terima kasih Oke guys sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya Aktifin tombol loncengnya juga Share juga ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya dan Bye Sampai jumpa di video selanjutnya dan